Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Gangsar Mijilisaputro Anggota Banser Soekaraja Kabupaten Banyumas Saya juga anak kolong Ayah saya TNI tapi sudah Purnawirawan Dengan ini Menyikapi kepada Bapak Effendi Simbolon Yang baru saja saya lihat di layar televisi Setelah dipanggil oleh MKD Saya mendengar seluruh komentarnya beliau Memang dia minta maaf Tetapi setelah saya amati Bahwa permintaan maaf itu tidak sepenuh hati Dan tidak menyelesaikan masalah Karena dari ucapannya Terkesan dia tidak merasa bersalah Bapak Effendi Simbolon Itu kemarin Kita dengar bersama-sama di layar televisi itu Menuduh kepada TNI itu seperti gerombolan Dan yang tidak etis lagi Dia kepada beliau Panglima TNI kita Dan kepada Jenderal Jundung Kenapa dia malah mengatakan tidak harmonis Baik Bapak Andika dan Pak Dudung Dua-duanya mengatakan tidak ada masalah Jadi mohon jangan meruncing lagi Suasana yang sudah Damai Seharusnya minta maaf dengan Secara legowo Secara Secara jujur ajalah sudah Daripada seperti Tadi itu minta maaf tapi Tidak mengaku salah Lebih baik mengaku salah Itu lebih Jantan dan lebih satria Saya kira Dan akan membuat suasana lebih Tenang Tenteram dan damai Saya tahu persis Karena saya juga dari keluarga TNI Karakter dari TNI saya tahu persis Makanya saya mohon Sudahlah minta maaf Minta maaf dengan segala sesungguh Rendah hati Keutuhan TNI itu lebih penting Lebih berharga Di negara Republik Indonesia ini Daripada Seorang Efendisi Bolon Ini lebih penting Karena TNI ada Gada terdampang Untuk membalah NKRI ini Kepada PDIP Berikanlah sanksi yang tegas Untuk Kepentingan bersama Untuk stabilitas nasional Kalau PDIP Bisa memberikan sanksi yang tegas Kepada Efendisi Bolon Itu saya kira Akan lebih baik Untuk Kepentingan politik PDIP sendiri Itu saja Yang saya sampaikan Sebagai Anggota Banser dan keluarga besar TNI Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NKRI harga mati Terima kasih telah menonton!